Intro Assalamualaikum Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada apa kabar Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Selamat datang di channel Tachi TV Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Namun tentunya sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys Setelah kita saksikan di episode sebelumnya Tentunya kembali kita pun disuguhkan dengan adegan Dimana nampaknya situasi yang saat ini tengah dihadapi oleh Novia dan juga Jeffrey Seakan semakin menggiring keduanya pada pusaran konflik serta masalah yang tak ada berkesudahan Dan tentunya kita pun bertanya-tanya entah sampai kapan semua permasalahan yang terjadi terhadap hubungan Novia dan juga Jeffrey Saat ini akan segera berakhir Pasalnya sampai saat ini keadaan seakan tak pernah memberi kesempatan terhadap Novia dan juga Jeffrey Untuk bisa sebentar saja menikmati kisah cinta mereka walau hanya untuk sejenak Dimana seolah-olah Novia dan juga Jeffrey pun tak pernah diberikan celah untuk bisa berkawan dengan kebahagiaan Dimana di tengah hubungan asmara keduanya yang seharusnya dipenuhi dengan cinta dan bahagia Justru hanya terisi dengan nestapa dan masalah serta konflik yang tak ada akhir Dan tentunya kita sebagai penonton pun ikut merasa jengah ya guys Karena sampai detik ini tak ada satupun masalah yang bisa tuntas terselesaikan dalam hubungan Jeffrey dan juga Novia Betapa tidak hingga kini tiga masalah besar dalam hubungan Novia dan juga Jeffrey Seakan terus jalan di tempat dan tak pernah menemui titik terang Pasalnya konflik dengan Pak Arjuna lalu dengan Hakim dan juga Ibu Inri Sampai kini hal tersebut masih terus berlanjut dan bahkan semakin rumit Dan membuat hubungan Novia dan juga Jeffrey semakin sulit Dimana Pak Arjuna, Hakim serta Ibu Inri hingga kini tak pernah lelah untuk terus mencari perkara dengan Jeffrey dan juga Novia Dimana ketiganya selalu saja menjadi duri dalam hubungan Jeffrey dan juga Novia Dan bahkan kini belum lagi ditambah dengan masalah pria rahasia kelam Jeffrey yang masih belum terbongkar di hadapan Novia Dan bahkan dengan yang sampai saat ini Jeffrey belum mau berterus terang terhadap Novia Perihal kejadian 18 tahun yang lalu Tentu saja hal tersebut akan menjadi sebuah bom waktu yang mungkin suatu saat nanti akan benar-benar menghancurkan semua perjuangan Jeffrey selama ini untuk bisa bersama dengan Novia Dan kini keculasan Ibu Inri pun bahkan semakin menjadi-jadi Manakala ia sudah sangat kelewatan terus memancing huru-hara di tengah kehidupan Novia serta Jeffrey dan juga keluarganya Dan bisa dibilang dengan kehamilan Novia kini Hal tersebut akan membuat Novia terus menerus kerikat terhadap Hakim Dan bahkan membuat hidup Novia akan selalu didikte oleh Hakim dan juga keluarganya Dan kita pun tak pernah habis sikir ya guys Kenapa Hakim dan juga Ibu Inri selalu saja mencoba mengusik kehidupan Novia Dimana mereka tak pernah bisa bercermin dan sadar akan sebuah fakta bahwa keadaan Novia dan juga Hakim kini sudah sangat berbeda Dan tentunya seharusnya Hakim serta Ibu Inri pun menyadari Jika ada batas-batasan yang harus mereka lakukan untuk tidak seperti yang sedia kalau orang lakukan untuk menuruti semua keinginan mereka terhadap Novia Namun bukannya sadar Ibu Inri justru semakin merasa berkuasa terhadap hidup Novia Dan bahkan terus saja berusaha menyingkilkan Jeffrey dari sisi Novia Dimana dalam segi dan hal apapun Ibu Inri selalu saja mencoba untuk menyudutkan posisi Jeffrey Seperti halnya kali ini Ibu Inri pun benar-benar tak terima jika Jeffrey ikut ambil andil dalam mengurus buah hati Novia Dan memberikan segala keperluan untuk bayi yang Novia kandung Dan yang lebih disayangkan Para penonton pun kecewa dengan sikap Novia Yang hanya bisa terdiam dan seakan tak bisa untuk bersikap tegas Saat Ibu Inri selalu memojakan posisi Jeffrey meski sekalipun dihadapan dirinya sendiri Dan di episode selanjutnya Kemungkinan besar setelah mengetahui hubungan Jeffrey dan juga Novia kini semakin dekat Terlebih setelah Jeffrey kini menentang Pak Arjuna Dan juga meninggalkan kediamannya Pak Arjuna pun benar-benar tak akan tinggal diam lagi Untuk bisa segera memisahkan Jeffrey dan juga Novia Dan kini Pak Arjuna pun mulai menyusun rencana dan melancarkan rencananya tersebut Untuk terus mengancam Novia Agar Novia bisa dengan sukarela meninggalkan Jeffrey Dan bahkan Beberapa kali Pak Arjuna pun selalu memberi ancaman terhadap Novia dan keluarganya Seperti saat ini Dimana Pak Arjuna tak segan untuk menghubungi Novia Dan bahkan menjelaskan prihal kisah kelam Ronnie dan juga Miranti dahulu Yang berhasil ia hancurkan hubungannya Karena mereka tak direstui oleh Pak Arjuna untuk bisa bersama Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys Dan jangan sampai terlewatkan keseruannya setiap hari Pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Hanya di SCTV 1 untuk semua Terima kasih Sampai jumpa